Oke, setelah kita kemarin bahas soal item-item baru dan item-item berubah, hari ini kita bakalan bahas talent baru dan talent yang dirubah. Let's go! Ya, untuk di tier pertama nggak ada perubahan sama sekali ya, masih sama aja untuk semua talentnya dan semua fungsi talentnya, mulai dari kemampuan dan statusnya semua nggak ada perubahan sedikit pun. Di tier 2 juga sama, nggak ada perubahan sama sekali, tapi di tier 3 kalian bisa lihat disini ada 2 talent baru. Dari yang tadinya di tier 3 ada 8 talent, jadi ada 10 talent. 2 talent baru ini menarik banget, kita bakalan bahas dari yang pertama yang namanya itu adalah Warcry. Nah, talent Warcry ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi setiap kalian memberikan damage ke lawan sebanyak 3 kali, kalian tuh bakalan dapet peningkatan 8% damage selama 6 detik. Jadi waktu kalian ngasih damage, entah itu basic attack atau skill, boleh ya, kalian tuh bakalan lihat tanda di bawah sini nih si talentnya, bakalan muter berkurang selama 6 detik, itu tandanya si talentnya ini lagi bekerja, kalian lagi dapet peningkatan 8% damage. Terus setelah kalian pake, dia bakalan cooldown untuk 6 detik, yang tandanya lingkarannya tuh bakalan muter balik guys. Jadi ini tuh talent yang meningkatkan damage 0 kalian, kalau kalian ngasih damage 3 kali. Maksudnya ngasih damage 3 kali itu gimana bang? Ya pokoknya 3 kali, kalian nyerang sebanyak 3 kali secara berurut, nggak boleh pake 1 serangan tapi ke banyak target, dia nggak akan nge-trigger ya. Contohnya disini, seperti biasa kita cobain ke Eudora, gue pake skill 1 yang langsung nyerang banyak target, pasif dari talent ini tidak bekerja sama sekali, jadi kalian harus ngasih serangan 3 kali. Entah itu mau basic attack semua, skill semua, atau basic attack dicampur sama skill, nggak masalah, semua tetap dihitung damage selagi kalian ngasih sebanyak 3 kali. Kalau skill yang berkelanjutan ke efek bakar bisa nggak bang? Kita langsung cobain aja ya, disini gue udah pake Valir, Valir itu kan skill pasifnya itu bakalan ngasih efek bakar ya. Jadi gue langsung coba pake skill 2 nya Valir untuk ngebakar hero lawan. Kalian bisa lihat kalau di bawah status kalian itu nggak ada apa-apa, tandanya si pasif talent ini lagi siap dipake. Dan kalau kalian pake skill, nih kalian perhatiin disini gue pake skill, ngebakar 3 kali dan pasifnya tidak ke-trigger. Tapi waktu gue pake skill 3 kali atau basic attack yang paling gampang, disini gue tes langsung 3 kali, kalian bakalan lihat pasif dari talent ini langsung bekerja. Dan ini 6 detik seperti yang gue bilang tadi, habis itu dia langsung cooldown lagi sebanyak 6 detik, habis itu baru bisa dipake lagi. Jadi kemampuan dari item, pasif atau apapun yang menyebabkan damage hero lawan tapi bukannya kita yang nyerang langsung, itu tidak akan bekerja. Termasuk kemampuan dari Icarus Helmet yang bakalan ngasih damage berulang, juga nggak akan ngaktifin pasif dari talent ini. Jadi ya kalian harus bener-bener pake skill atau basic attack, bukan hanya memberikan damage aja. Kalau pake spawner bisa nggak bang? Disini gue langsung tes aja, gue pake Zazz, disini Zazz gue, gue pake skill 1 nya. Dan biarkan si spawnernya ini yang nyerang, dan kalian bisa lihat disini serangannya langsung nyerang terus-terusan, sama sekali nggak bisa dipake untuk ngaktifin pasif dari talent ini. Tapi kalau waktu gue nyerang dengan basic attack pake Zazz gue, di bagian bawah status kalian langsung keliatan disini statusnya sudah aktif, berarti kalian harus bener-bener kalian yang nyerang. Kalau Popol Kupa gimana bang? Kita tes lagi, gue langsung pake Popol Kupa, disini gue nyerang dengan basic attack 1 kali, habis itu gue biarin si Kupa yang nyerang. Dan kalian bisa lihat disini juga tidak bekerja, yang keluar cuma pasif dari si Popol Kupanya aja. Tapi waktu gue nyerang sendiri dengan basic attack sebanyak 3 kali, kalian baru lihat disini pasif dari Warcry, bekerja dengan efektif. Kalau gue pake skill 1 dan biar si Kupanya ini nyerang berkali-kali juga sama ya, tidak bekerja sama sekali. Jadi kalian bener-bener harus memberikan damage dengan hero yang kalian pakai sendiri, untuk nge-trigger kemampuan dari talent Warcry yang baru ini guys. Lanjut talent yang kedua, ada yang namanya Temporal Rain. Ya, talent ini tuh sebenernya unik ya. Disini ditulis penggunaan ultimate berikutnya mengurangi 1,5 kali sisa cooldown skill aktif lainnya selama 4 detik. Nah, ini agak menarik ya. Disini untuk tau gimana sistem kerja talent ini, gue cukup ngelakuin beberapa uji coba ya. Gue udah cobain pake skill ini dan itu. Tapi nggak ada efek visualnya sama sekali, karena gue kira awalnya sistemnya tuh kayak fleeting time. Jadi waktu kalian pake fleeting time kan pas kalian pake skill, terus kalian nge-kill pasifnya itu kan bakalan bekerja. Dan kalian bisa liat cooldown dari skill ultimate kalian, angkanya langsung berkurang drastis. Tapi sedangkan waktu gue pake talent ini, dan kalian bisa liat disini kalo talentnya siap dan tandanya juga bergerak setelah gue pake ultimate. Gue nggak ngeliat ada perubahan sama sekali ya. Karena kalo berdasarkan penulisannya disini kan harusnya waktu kita pake skill 1 sama skill 2, terus kita pake ultimate. Skill 1 sama skill 2 kita kan cooldownnya dikurangin ya. Gue udah cobain pake skill 1, skill 2, terus ultimate berharap cooldownnya dikurangin, dia nggak ada pengurangan. Dan gue pake skill ultimate dulu baru skill 1 dan skill 2, juga tidak ada pemotongan cooldown di segi angkanya. Semua jumlah detikannya masih tetap sama aja. Tapi ternyata setelah gue perhatiin lebih dalam dan gue record supaya bisa gue taruh sebelahan, ternyata sistem dari talent ini tuh memang nggak terlihat secara kaset mata, tapi kalian harus bener-bener merhatiin ya. Jadi yang terjadi adalah, waktu kalian pake skill 1 sama skill 2 kalian, dia kan bakal masuk cooldown tuh. Nah, pas kalian pake ultimate dan talent ini aktif, yang bisa kalian liat disini ada perputaran talentnya yang artinya cooldown dari skill 1 dan skill 2 kalian jadi dikurangin sebanyak set setengah kali, itu tuh terlihat dengan detikannya yang bergerak lebih cepet. Ini bener-bener ngegocek banget ya. Jadi disini gue langsung taruh sebelahan aja, gue tes dengan Eudora ya. Disini kalian bisa liat, kalian perhatiin skill 1 sama skill 2-nya, detikannya tuh kurang lebih sama ya, karena udah gue cukup pasit. Tapi setelah gue pake skill ultimate dari Eudora, kalian bisa liat cooldown dari skill 1 sama skill 2 gue setelah menggunakan ultimate, itu jadi lebih cepet dan menyusul cooldown dari skill 1 dan skill 2 gue tanpa menggunakan ultimate. Jadi talent ini tuh bikin tempo dari detikannya tuh nggak bener-bener sedetik, tapi angkanya jadi berkurang lebih cepet. Jadi tidak ada pemotongan cooldown, tapi bikin waktunya itu jadi lebih singkat guys. Dan yang terakhir, memang cuma ada 2 talent baru ya, tapi ada 1 talent lagi yang dapet perubahan, dan malah menurut gue perubahan kecil dari talent ini malah bikin pembahasan ini jadi menarik menurut gue. Tapi sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah, aman, dan terpercaya, bisa langsung aja top up di chesttopup.id, linknya ada di deskripsi video ini guys. Oke, talent terakhir yang menurut gue paling menarik adalah Impure Rates. Sebenernya kalau dari sistem kerjanya masih sama ya, kalau kalian memberikan damage kepada lawan dengan skill, kalian bakal dapetin adaptive damage tambahan, yang kalau sebelumnya itu nilainya itu bergantung sama level kalian, di angka 44 adaptive damage sampai 240 adaptive damage. Ya, jadi level 1 itu dia ngasih 44, dan di level 15 dia bakalan ngasih 240 damage tambahan. Nah, perhitungan si 44 sampai 240 berdasarkan level ini, dirubah dan kalian akan memberikan adaptive damage yang setara dengan 4% dari maksimum HP target. Ya, talent ini jadi tank killer, lagi-lagi urusannya sama tank yang dibikin lebih lemah menurut gue. Ya, mungkin ini bisa dibilang kayak satu penyeimbangan buat Thunder Belt yang dibikin kemampuan pasifnya bisa nge-stuck defense ya, tapi tentunya nggak semua orang bakalan bawa talent ini kan. Jadi, ini menurut gue jadi talent yang cukup game changer ya, nanti kalau udah rilis di tanggal 19, dan kayaknya bakalan banyak hero yang oke banget kalau dikasih talent ini. Ya, gimana nggak kan? Makin tebel hero lawan, damage tambahan yang kalian hasilin dengan talent ini, jadi makin gede guys. Dan ya, untuk pemulihan mananya masih samanya di 2%, tapi jangan lupa kemampuan menarik dari talent ini masih ada. Jika hero tidak menggunakan mana, maka akan memulihkan 1% HP. Ya, jadi waktu kalian ngasih damage ke lawan, dan hero kalian tuh hero tanpa mana, talent ini ngasih regenerasi HP juga. So, ya ketemu hero tebel, kalian punya regenerasi, punya peningkatan damage juga, ini bakalan jadi talent yang menarik banget. Tapi gimana menurut kalian, 3 talent yang 2 baru dan 1 kayak lebih game changer aja menurut gue, ini tuh kemungkinan besar bakalan rilis, dan kayaknya harusnya nggak ada perubahan lagi. Yang tentunya kalau memang ada perubahan lagi, gue bakalan bahas lagi. Tapi harusnya nggak, kalau memang kalian nonton video ini setelah update patch, dan tidak ada pembahasan baru soal talent, berarti talent ini udah fix dan tidak ada perubahannya, guys. Gimana pendapat kalian soal 3 talent baru ini? Jangan lupa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Ya, akhir kata seperti biasa, thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax